Terima kasih. Saya butuh glove juga untuk ini. Thank you. Alak-alak dong kerennya. Bentar ya. Di miss college nggak bisa? Tinggal di rumah. Di miss college ya? Ini tasnya. Kita bongkar. Serius, dibongkar semua. Oke, oke. Gak apa-apa ya dibongkarnya? Gak apa-apa. Ada infonya nggak? Di dompetnya dia? Di dompet itu katanya coba di-check. Lepet ini. Iya, nggak ada nih. Lipstick. Oke. Lipstick. Lipstick semuanya bedak. Lipstick. Lipstick. Obat. Diam kan lo sekarang. Tapi aku di-silent, Kak. Gitu di belakangnya. Sleting belakang? Mas Makyu di belakangnya belum dicek. Tapi udah coba di-tangkot? Belum. Tapi aku juga di-silent tadi. Iya kan, betul. Ya tapi aku yakin dia yang ngambil tadi di toilet. Kalau lo punya bukti, lo nggak apa-apa noduh gue. Mbak, mbak. Mbaknya nomenya siapa? Aku m******. Ada nih. Nggak ada di situ. Itu di kotongnya dia. Jangan suruh-suruh lah. Enggak, bukan yang gitu. Lu periksa. Bukan yang gitu. Masur-suruhnya handphone aku. Halo, halo. Jari Maya ya? Eh, Rui ada yang jari Maya. Ini bukan handphone ya? Salah, bukan. Kenapa tiba-tiba udah tau dulu? Tidaknya tadi getar. Gue berasa getar. Aduh. Coba ya. Nggak aku yakin dia yang ngambil dia. Bisa aja orang lain. Bisa aja di antara kita bertiga. Itu pasti. Itu pasti bukan gue ya. Kamu yakin nggak? Nih, aku yakin. Nggak, gini. Kamu yakin nggak terakhir ngeliat handphone itu di wastafel? Iya, aku yakin banget aku. Coba tanya. Roy, silahkan. Apa yang kamu lihat? Mempunyai virasat yang beda sekali di sini. Saya tidak suka dengan panic attack dan ribut-ribut. Saya ngerasa handphone kamu ketinggalan di rumah. Ketinggalan di rumah? Agak jauh ya. Dari rumah. Terus kemari itu. Kamu ingatannya agak jauh loh. Dengan kamu bilang duduk. Sampai di toilet. Sampai di rumah tuh handphone. Minjem aja nomor telepon siapa. Tanyain. Mah, handphone aku di rumah nggak? Coba. Yuk, buktiin. Coba telepon mamanya. Keburu panik sih mbaknya. Tapi aku yakin dia ngapain. Coba, coba telepon dulu. Mama, tolong cek dong. Di laci aku. Handphone aku ketinggalan nggak sih? Agak halu ya. Tiba-tiba di kamar mandi. Jauh, mungkin kamar mandi rumah dia ingetnya. Aku takut itu soalnya. Tapi aku belum lunas. Mungkin dia ada pikun-pikun mungkin. Mbak, buktiin banyak masalah. Ya wajar. Lagi ngomongin handphone, tiba-tiba dia inget handphone ku. Tadi ngomongin handphone. Lagi ngomongin handphone, tiba-tiba aku sadar handphone ku. Ya, udah coba telepon dulu aja. Halo. Kak. Ada handphone aku nggak? Kak, di situ tolong dicariin dong, Kak. Iya, soalnya aku tadi, aku sih tadi ini yang aku bawa. Pakai itu sih, pakai. Aku tadi ingetnya aku, Aku bawa handphone. Tapi udah sampai di sini handphone aku nggak ada. Ada nggak? Tolong dicariin dong, Kak. Kalau nggak di itu, di meja TV coba. Tolong-tolong liatin dong. Aku liatnya dekat lemari coklat samping tempat tidur kamu. Coba guys, stop. Di lemari coklat samping tempat tidur aku, Kak. Kalau nggak di itu, di bawah bantalnya aku selip gitu. Ada nggak? Oke, ada nggak? Ada, ada. Yaudah. Halo lu ya, gara-gara lu gue berantem tuh. Lu mau di sini lho. Gue nggak terima sama lu ya. Lu main nudu-nudu. Lu ngetein lu ya. Udah, udah, udah jangan cubit-cubit. Jangan bukul. Enak banget lagi. Udah gue juga deh. Di sini aja di lundung ya. Kalau ini, partisipan ini gimana kita? Kalau tadi ini ada satu yang salah. Mungkin begitu ada cerita kehilangan-kehilangan, langsung pegang di tempatnya nggak ada, halu, paranoid, ternyata handphonenya ketinggalan. Tapi kalau Vina gimana, Roy? Roy, aku hilang. Apa hilangnya? Hati aku hilang. Aduh. Roy, kamu lihat Vina nggak barang-barangnya ada di mana sebenarnya? Laras juga pernah kehilangan, katanya Dinda juga pernah kehilangan. Saya melihat, eh, siapa yang nama ya? Laras. Laras, Vinda, dan Vina. Eh, saya ngomong aja langsung ya, to the point. Silahkan. Yang menjadi tersangka adalah... Laras. Laras. Loh, Laras. Udah, lo gak aku aja. Laras? Beneran. Udah diungkap. Enggak. Enggak, gue gak maaf. Kalau lo kan tau, kalau emang-emang gue sakit. Tapi kan, lo bisa ngomong baik-baik. Enggak, enggak masih nyuri handphone. Enggak harus dengan cara lo maling. Gue terpaksa lah, gitu. Kita cemenan udah lama. Gue udah sayang sama lo. Gue kasih apa aja buat lo, ya kan? Selama ini kan gue gak sayang. Lo pinjem duit. Buat makan. Lo sampe gak ada duit kan buat makan. Gue pinjemin. Maksudnya gue harus bongkar sih di sini. Lo kok gak pernah cerita sih? Kamu harusnya ngomong sih. Harusnya bilang. Iya, kita mana tau ya? Kalau dia punya masalah. Iya. Gue udah tau. Sebenernya ibu dia sakit. Dia juga bilang. Dia curhat. Iya, aduh. Sekarang gini deh. Ini mungkin untuk membuktikan bener atau enggak. Coba kamu cek sekalian jenguk orang sakit. Kamu datang ke ibunya. Jangan, jangan. Aduh, nanti dimakanan nih mama gue. Kalau lo tau. Iya, gak usah. Lo harus tau. Lo kan gak harus ngomong. Dia seolah mulutnya kayak gitu. Tahan tapi. Kalau gue lemes, lo apa? Maling? Udah, udah, udah. Udah, jangan ngomong kayak gitu ya. Kamu udah tau keleruannya gak? Udah tau salahannya? Ini Dinda sama Fina masih bisa maafkan gak? Bukan mas. Kalau misalkan dia butuh uang. Dia kan bisa ngomong baik-baik. Selama ini saya gak sayang sama uang. Saya gak sayang sama barang saya. HP saya kasih. Baju saya kasih. Saya beli baru malah. Gitu loh. Ya udah. Setelah ini mudah-mudahan bersahabatan kalian justru jadi lebih deket lagi ya. Karena kan udah saling mengenal. Saya rasa dia tidak akan bersahabat lagi. Tidak bisa. Dia udah bohong sekali. Susah banget. Rasanya dia, dia tidak mau lagi bersahabat kembali. Kami harap yang terbaik ya buat kalian semua ya. Mudah-mudahan mamanya cepat sembuh. Dan ya kalian juga bisa tetap bersahabat. Selamat malam. Kalian boleh pergi ke studio. Oke, baik. Dengan demikian kasus ini ditutup dengan happy ending. Ketahuan soalnya ya. Iya. Kejujuran adalah hadiah yang paling mahal. Jangan pernah mengharapkan dari orang murahan. Raya menurut kamu perlu ada penelusuran gak ke tempat partisipan kita? Maksudnya supaya melihat apakah ibunya Laras ini sakitnya separah apa. Dan mudah-mudahan Vina sama Dinda juga didampingi untuk dijagain saat menjenguk. Supaya gak ngomong soal Laras ke ibunya. Iya, tampaknya harus dilakukan penelusuran. Agar lebih jelas dan agar lebih tuntas, tuntas, dan lebih tuntas lagi. Kalau gitu setelah ini, tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau tujuannya sebenarnya ke rumahnya partisipan kita. Tapi gimana ya Pak Ustadz? Jalannya banyak banget. Ada di sana, di sana. Mungkin sempit juga ya? Iya, terus sempit juga. Gini aja deh. Mendingan sekarang Pak Ustadz tunggu di mobil. Atau mungkin Pak Ustadz coba cari yang sebelah sana. Saya coba cari sini aja. Pak Ustadz nari mobil aja. Saya jalan sama salah satunya. Berkabar aja ya? Siap. Berkabar. Permisi. Assalamualaikum. Eh, lu kalau nggak mau diam, nggak barang lu nggak ada polisi. Dasar rumah link. Nggak ada buktinya, dia nyolong sesuatu. Ada, pasti dia. Pasti dia. Pasti dia, saya yakin. Ya udah gini aja, mendingan kita masuk dulu. Kita lihat. Beneran nggak dia nyolong? Jangan dikunci kayak begini nih. Ya bentar. Lu diam coba. Bentar, Mbak. Bentar ya di dalam. Bentar. Dasar rumah link. Kan bukan aku. Malik. Aku yakin dia itu yang maling. Ya, bukan. Gue tau, lu itu maling tau. Coba maling, 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 maling. Bukan tau, lu, kan aku udah hilang. Pasti ada di sini. Eh, mas. Ya pun. Mas. Mas, cepetan dong, mas. Mas, mana sih? Tuh kan, dia hilang. Lara, kemana, lu? Ya udah, ya udah. Ini kalau misalkan dia pergi gini, kamu tau nggak dia pergi kemana tuh? Ya, mas. Saya tau, mas. Nggak tau. Nggak tau? Iya. Nggak tau rumahnya? Nggak tau. Lu bukannya kalian temen, kan? Dia kan cuma satu call. Dia nggak pernah bilang. Tadi dia pergi nggak bawa apa-apa? Itu dia ada tas di kamar tadi? Ada, ada. Coba aja cari, mungkin ada apa KTP atau apa. Kita cari situ aja, mas. Iya, iya. Cari ke kamar lagi. Iya. Kabur kemana sih dia? Tapi tadi kenapa dia kabur ya? Kalau emang nggak maling sih, tinggalkan. Ya, namanya juga maling, mas. Pasti takut. Coba-coba di cek. Ini tas yang tadi, kan? Iya. Coba deh, lihat. Nah, ini punya saya, mas. Ini coba saya. Ini ada foto saya, tuh. Coba di cek di situ ada ini nggak apa? Identitas dia mungkin. Ini bukan nih. Oh iya, ini dia. Bener ini dia. Ya udah, yuk. Kita cari nanti. Ayo, ayo. Eh, Pak Ustadz. Hai, Mas Mario. Gimana? Tadi udah gini, tadi kan udah sampai ke sana. Udah ketemu sama satu orang, tapi dia nggak tahu kabur kemana. Oh, tadi tuh yang agak-agak rame itu ya? Berarti ya? Iya. Itu yang lari itu? Iya. Pak Ustadz tahu, lihat tadi. Tadi tempat ada orang yang lagi rame-rame, ada warga yang nanya. Cuma kan saya pikir bukan itu. Saya sih nunggu aja. Iya, tadi dia kabur gitu. Cuma anak juga sih, kalau misalkan dia emang nggak maling, kenapa kabur gitu. Nah, ini untungnya kita udah dapet ini nih, KTP-nya kan. Kita mau ke sana aja nih. Kita mau ngecek nih. Bercari bareng-bareng aja kok ya? Yaudah yuk, mana rumahnya? Ini dia mas, rumahnya. Bener, iya. Bener. Yaudah yuk. Yaudah yuk, bapak. Permisi. Laras! Laras! Eh, itu dia mas orangnya, ayo. Laras! Aku penyelesa sih, kakak. Datar tadi paling. Eh, ini apa sih? Jangan, mbak. Ini jalan. Ada apa? Ada apa, mbak? Tolong, mbak. Ini dia uruin baik-baik ya, mbak. Tolong. Saya akan ganti semuanya. Saya akan ganti, mbak. Tapi jangan begitu caranya, mbak. Gini, bu. Anak ibu itu. Dia itu maling. Dia udah nyuri barang-barang saya, bu. Tidak, ini mendingan bisa diobrolin baik-baik deh. Ini jangan kayak begini. Mending dia aja yang suruh tanggung jawab. Biar dia ke kantor polisi. Biar dia di penjarah, bu. Tolong, mbak. Tolong jangan sampai ke kantor polisi ya, mbak. Tolong, mbak. Iya, saya yang tanggung jawab, mbak. Saya, saya punya, mbak. Saya yang akan beresin semua. Anak apa ini? Rame-rame. Ini kamu ada apa anak ini? Pak, pak, tanang, mbak. Kamu kenapa? Tolong. Kamu masih gunung ya? Oh, kamu ambil itu. Pak, anaknya lagi ketimbang musibah, tolong ya, mbak. Pasti kamu nyerang ya? Tidak, enggak. Pak, angin. Tahan, pak. Aku udah bilang, bu. Enggak, pak. Gini, jadi permasalahnya tadi kan. Ini, kita kan datang ke kosannya. Ini, mbak ini nemuin dompetnya di dalam tas. Dan kemungkinan yang ambil anak bapak, gitu. Kamu itu kebiasaan ya? Kamu selalu nyerang-nyerang. Dia ada... Allah, Allah. Astaga, pak. Itu... Baca anak... Eh, ya, ya, pak. Itu anak bapak sendiri. Dia kebiasaan begitu, mas. Nyerang-nyerang. Iya, tapi jangan dibilang anak bapak sendiri. Iya, tapi saya malu, mas. Dan daging bapak sendiri masih dibilang. Iya, saya malu, mas. Sebagai orang tuanya. Tuhan, aku juga janji. Jangan pernah lakukan itu lagi. Iya, mas. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.